Pertama, negara itu gunanya supaya tiga hal pada manusia dan rakyatnya itu aman. Jadi pemerintah itu dibayar untuk mengamankan tiga hal. Satu, nyawanya. Nomor dua, martabatnya. Nomor tiga, harta bendanya. Di luar tiga itu gak ada apa-apa. Nah sekarang kalau mau revolusi, ini mau ambil sebab yang mana ini? Banyak nyawa hilang, apa martabat hancur kebur, apa karena harta bendanya terlalu banyak dicuri? Ketiga-tiganya. Tapi ini masing-masing akan memberi output yang berbeda pada segala prioritas dan akurasi-akurasi strategisnya. Agak berbeda kalau pertimbangannya harta bendanya, ya seperti reformasi saja. Saya bilang sama Soeharto, ini jangan nyuri sendirian, saya juga ingin nyuri. Maka sekarang menjadi Soeharto semua, seperti Indonesia. Nah jadi yang mana? Mertabat. Kalau soal martabat, ayo. Karena kita sudah tidak punya martabat. Kita sudah mengalami peristiwa-peristiwa pemerintahan yang sangat menghina martabat manusia, sangat menghina akal sehat, sangat menghina gunanya sekolahan itu supaya jelas dia kerjaannya nanti. Kalau dia sekolah ekonomi, dia ntar ngurusin ekonomi. Kalau dia sekolah peternakan, ntar ngurusin kambing dan ternak-ternak. Kalau sekolahnya IT, jangan ngurusin olahraga. Nah terus gunanya universitas, apa? Dulu dosenur yang merintis ini, ASHK, AHNI VK, ngurusin teknologi. Nah itu kalau dosenur tidak apa-apa, karena dia wali ke-10. Nah tapi kalau SBA kan bukan wali, bukan wali. Dia kan hanya orang yang ingin melindungi, supaya hamba lang tidak melebar-lebar kerjaannya. Maka ditaruhlah Rai Gedek. Itu di mahasiswa bila bahasa sehari-hari ya. Saya baca aja daripada saya, karena tiap hari saya ngomong sama orang-orang biasa. Jadi kalau bersama aktivis, mending saya kasih poin terus. Yang pertama, judulnya 6 Jalan Revolusi. Hasilnya 5, cuma di sini terus-terpikir ada satu lagi. Pertama saya ingin ngomong buku ini dulu, ngomong meracut kembali Nusantara. Saya usul, ini Nusantara pada skala waktu yang mana. Nusantara sejak Angkatan 28, Nusantara sejak Demak Mataram, atau sejak Mojopait, atau sejak Sriwijaya, atau Radu Sima, atau yang mana. Atau Nusantara plus plus Nusantara berapa, forum berapa. Jadi, kalau mau ngomong meracut kembali Nusantara, harus diperjelas dulu melalui penelitian yang objektif, diskusi para ekspert, maupun diskusi publik, untuk memastikan bangsa Indonesia ini satu, harus dipastikan kita ini bangsa Garuda, ataukah bangsa Amprit. Dua, apakah kita ini bangsa besar, ataukah bangsa berdil. Yang jelas, sebab kebangkitan orang besar, berbeda dengan kebangkitan orang kerdil. Kebangkitan ayam, berbeda dengan kebangkitan burung. Kalau kamu tidak tahu kamu ayam atau burung, bagaimana cara bangkit? Sudah jelas kamu ayam, mau terbang-terbang. Kan begitu kan? Kamu cacing, mau menergam-nergam. Kan begitu. Jadi, orang Indonesia kehilangan dirinya, dan tidak pernah mencari siapa dirinya. Jadi, kalau mau merajut Nusantara kembali, harus ada penelitian yang cukup panjang, dan ada diskusi di semua lapisan. Nomor tiga, kita ini bangsa merdeka, ataukah bangsa jajahan? Amerika itu penjajah, ataukah tangan panjang penjajah? Ada tiga tipu daya dunia, tiga tahap, sejak lahirnya bisa. Tahap pertama, tidak terima, Nabi Musa kok disaingin sama anak ajaib. Kalah populer Nabi Musa. Ini kan bayi, tidak punya bapak, bisa ngomong. Karena Nabi Musa kan paling cuma belah laut, itu pun kalau disuruh Mbak Lenis, urenya, tidak terbelah lautnya. Karena yang sakti Tuhan, bukan tongannya, dan bukan Musa. Jadi, dia kalah hebat sama Nabi Isa. Akhirnya cemburu lah ini, anak buahnya Musa. Terus, akhirnya, bikin rekayasa, memfitnah segala macam, berpuncak pada penyalipan Yesus Kristus. 37 tahun kemudian, dibikin rapat setelah kenaikan Isa, soalnya, loh, setelah saya salit kok malah lebih populer. Kalah ini Musa. Kan memang begitu hukum Allah. Setelah video porno, malah jadi, hi, noah. kalau ingin jadi Kiai, dicium tangannya, zina dulu banyak-banyak, terus insaf, jadi Kiai, baru populer. Gunanya Islam di muka bumi ini adalah, khusus untuk para koruptor, begitu terpangkap pakai beci dan dintang. Dan begitu diadili, pakai, khusus untuk para koruptor, bunyinya asu, asu, asu. Buyon, buyon ini, dadang KB, liberal ini, gimana. Oke, saya akan setia pada ini. Bangsa Merdeka, itu bahasa jajah nomor 4. Kita ini bangsa, setua apa? Kita ini lebih muda dari orang Yahudi, apa kakeknya orang Yahudi? Kalau Yahudi suka menipu, apa tidak benar bahwa kita lebih pandai menipu? Sepandai-pandai Yahudi menipu, masih lebih pandai kita, karena mereka hanya cucu kita. Karena kita lebih tua dari Nabi Ibrahim. Kita adalah anaknya Nabi Noh, ketika istrinya dirasuki Iblis. Hamil jadi kita. Maka kelakuan kita, campuran malaikat dengan Iblis. Ini kalau tidak berjaya, silakan selidiki. Kamu tidak akan punya bahan, hanya aku yang punya bahan. Nah, jadi Nusantara yang mana, Bu? Oke, saya maksudnya, yang penting kan orang kompatnya. Tapi kan, boleh dong orang dikasih gede hatinya. Kamu itu dulu turunan ini-ini. Apa ini hubungannya sama Atlantis? Sundaland? Ya toh? Sundawiwitan? Ingka Maya? Ataukah, bangsa Indonesia, bahasa Nusantara adalah, hibrida gagal produk. Jadi ini campuran makhluk bermacam-macam yang agak kurang sempurna produksinya, akhirnya gini, milih presiden dilihat gantengnya. Semua menteri juga manis-manis ganteng-ganteng. Dan banyak para menter lain, ah saya baca aja, saya berkepanjangan keukin. Apakah bangsa Nusantara hari ini terserah siapapun? Asal-usulnya. Terserah dia bangsa besar atau tidak? Tidak peduli dia turunan tekek, apa turunan Nabi Adam, apa turunan homo sapien, homo erectus, atau homo seksual. Apakah mereka sanggup berevolusi? Kalau melihat kondisi objektif NKRI hari ini, satu, dilihat kinerja pemerintah dan mental pejabatnya, dua, filosofi kebangsaan dan konstitusi kenegaraannya, Nomor tiga, semakin terkikisnya martabat dan harga diri bangsa dan manusia Indonesia. Nomor empat, tidak berlakunya akal sehat politik dan rendahnya moral pengerolaan negara yang sampai ke tingkat serendah-rendahnya. Kalau kata Tuhan, Ula'i kakal an'am belgum awal. Sebagai kiai, sedikit-sedikit saya keluarkan. Ula'i kakal an'am, artinya mereka sudah seperti hewan, bahkan lebih hina daripada itu. Nomor lima, berdasarkan terlalu banyaknya harta penda rakyat dan negara yang dirampok oleh kekuatan asing, serta dimalingi oleh pengurus-pengurusnya sendiri, maka urgensi revolusi 100%. Tapi kalau melihat kualitas kelas menengah hari ini, terserah parameternya Pak Ivan nanti yang bisa merumuskan, kalau melihat tingkat kerapuan otaknya masyarakat, kerapuan nasionalitas masyarakat, melihat subhat ideologi, subhat itu apa? Dan, subhat itu ambigu, ambigu. Subhat ideologi dan nasionalisme aktivis di berbagai level dan segmen. Nomor empat, mustahilnya lahir kepemimpinan nasional, seperti disebut tadi, melalui pintu sistem dan undang-undang perpolitikan yang ada sekarang, maka kan terjadinya revolusi di bawah 10%. Tapi kalau melihat potensi watak revolusioner, radikal, anarkisnya manusia dan bangsa Indonesia, maka sesungguhnya sangat tinggi kemungkinan untuk revolusi. Karena manusia Indonesia adalah manusia yang paling radikal, paling revolusioner di muka bumi. Berani naik kereta api 200 orang tanpa pegangan. Berani kalin tanpa pekerjaan. Berani beranak lagi, meskipun kredit motor belum beres. Puncanya adalah, SBY bisa jadi presiden. Itu gak ajaipan luar biasa menurut akal sehat. Tapi, tangguhnya kehidupan rakyat, ngawurnya para pemimpin, ribu-ribu perilaku nekat dalam berbagai bentuk, bidang dan rarah nilai, menunjukkan bangsa Indonesia selalu siap untuk membiarkan kebobrokan, kan revolusioner namanya ya. Mestinya kalau orang kesakitan kan marahnya enggak. Karena dia mampu revolusi atas dirinya. Rahwopo loroh, harap ngepong. Silahkan menindas, saya enggak akan apa-apa. Kalo itu revolusioner. Ayo Belanda, datang lagi. Daripada yang nindas SBY, mending kamu sekalian. Belanda, ayo sini. Campur Arab, campur Amerika. Rakyat selalu siap untuk kehilangan negara. Jangan dipikir kalau negara Indonesia bubar, tahun 2015 katanya akan jadi 17 negara bagian, terus rakyatnya sedendah. Rakyat Indonesia tuh, enggak peduli ada negara atau tidak. Pengkerjanya negara cuma nge-repotin hidup mereka. Begitu bubar negara, syukuran istiwosa sama si rakyat. Rakyat kok. Tuhan kaget, loh kok gitu. Saya salah bikin ini bahasa Indonesia. Dulu, dos jerdok yang Tuhan bingung. Saya dulu bikinnya enggak gitu loh. Sekarang saya Indonesia. Tuhan bingung, loh aku dulu bikinnya enggak gini. Ini mesti ada suversi iblis. Akhirnya Tuhan nyari iklis, nah ketemu-temu sampai hari ini. Padahal di CKS ya. Bahkan rakyat siap dan tenang-tenang saja untuk menjadi bangsa dan negara setan, serta tidak kagum seandainya Indonesia ini menjadi negara malaikat. Karena orang Indonesia bisa menjadi setan, sedetik kemudian bisa menjadi malaikat. Jadi, kalau Bang Haliman mau revolusi, rakyat siap. Nah, ini nanti halaman berikutnya. Jadi terserah, mau revolusi karena alasan harta, benda dicuri hari siap-benda, atau kealasan makin sirnanya martabat dan harga diri bangsa serta manusia Indonesia, sampai terpuruk kerendahan-kekerendahan dan kehinaan yang amat memalukan di mata dunia, atau karena perjuangan moral. Tapi ada enam kemungkinan jalan revolusi. Satu, orang Madura, Mahfud MD, menunjukkan kemaduraannya. MPR sudah tidak berdaya. Mahkamah Konstitusi bisa dia bikin, melakukan segala yang diperlukan oleh Hariman. Mahkamah Konstitusi, menganggulir sekian undang-undang dan konstitusi yang anti rakyat. diumumkan ini tidak sah, harus ganti. Kalau tidak cocok, carok. Mahfud MD bisa bikin surat menganulir pemerintah. Bahwa Presiden SBY tidak sah, KPU masih subha, jadi tidak sah. Kalau ada revolusi dari Mahkamah Konstitusi, dan kalau Mahfud berani, baru nanti saya angkat jadi Presiden. Nah, kalau Mahfud tidak berani ini, jangan dipuji dulu. Buktikan Madura, Mufud. Orang Madura itu ijazahnya palsu saja, dia bisa pertahankan terhadap KPK. Kalau ijazah saya ada palsu, kata si Bumati, saya jadi gubernur. Tuhan saja dilawan sama orang Madura. Tuhan memberi terbakar rumah, gara-gara dia rakus waktu jadi nelayan, terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan, masalah laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Enggak jadi revolusi ketahuan dulu ini ya. Dua, Presiden SBY, siapa tahu ya, melakukan tindakan revolusioner atas dirinya dan negaranya. Mengacu pada hayam huru, yang membatasi dirinya, berposisi sebagai kepala kerajaan atau kepala negara, dan menyerahkan kepemimpinan pemerintahannya kepada Perdana Menteri, yang namanya Gajah Maden. Terserah prosedur konstitusinya. Tapi SBY, ah saya tak jadi lambang negara saja. Saya minta, saya akan bikin Dewan Negara, semua orang-orang tua yang terpercaya bersama saya, terus nanti saya angkat Perdana Menteri, pokoknya, entah apa namanya, yang ngurusin. Ini kalau SBY berani. Kalau enggak, enggak apa-apa. Pokok ini juga istimu-istimu. Nomor tiga, ini juga mungkin Anda tidak sangka, tapi saya optimis. Sesungguhnya, alam pikiran rakyat, apa saja yang ada mengalir di syarat otaknya dan di kandungan bukinya, itu adalah produk dari media masa. Jadi sesungguhnya, alat produk di sejarah, yang berada, eh, yang primer, alat produksi sejarah yang primer, itu terletak di genggaman tangan media masa. Jadi media masa punya potensi sangat besar untuk bikin revolusi. kalau di langit ada lau khilmahfud, di bumi ada media masa. Maka, rakyat bisa menyerahkan nasibnya kepada Yaakob Utama, kepada Gunawan Muhammad, kepada Surya Paloh, kepada Hari Tanu, kepada Dahdan Iskan, kepada Hilang, alias Icah. Dan lain-lain. Untuk segera direvolusi, seradikal mungkin, menuju Indonesia baru, yang adil dan makmur, serta disukai oleh Tuhan. Ini juga khayal lagi, siapa tahu bisa. Yang beneran ini nanti nomor 6. Nomor 4, pengumpulan tanda tangan, sebanyak mungkin se-Indonesia, emosi tidak percaya kepada undang-undang ini, kepada JPR ini, kepada pemerintah ini, dan sebuahnya kita kumpulin sebanyak-banyaknya, nanti pada waktu pemilu, tidak ada keabsahan secara kuota untuk mengadakan pemilu dan seterusnya. Ini penghariman yang satu-satunya bisa menjalankan. Pintu revolusi yang kelima adalah, sandet masal, atau bunuh diri nasional. Tetapi, yang paling aku andalkan hari ini, sehingga aku jauh-jauh terbang, dari pancor Mataram ke Cengkareng. Alternatif yang paling nyata adalah, Hariman Sirgar, is back to the street of revolution. Biarin pokoknya. Pokoknya Hariman kembali ke jalan, dan tidak akan beranjak dari jalan yang dia injak itu, sebelum tercapai revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.